Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ukfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min saji'ati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu la nabiya wa la rasula ba'da Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Salam pencerahan dari kami Dr. Mu Pada hari ini kita berjumpa lagi Dalam acara Al-Hikmah Pengkajian Kedokteran Islam Dan topik kita pada hari ini adalah Tentang bagaimana cara Menyukuri nikmat sehat Nikmat sehat Merupakan satu nikmat terbesar Yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala Kepada kita semua manusia Dan dengan nikmat ini Yang termasuk di dalamnya adalah nikmat hidup Dan manusia dapat melakukan kegiatan aktivitasnya Mulai dari bangun tidur Hingga menjelang tidur lagi Bahkan selama tidur Maka sudah layaknya kita bersyukur Dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala Atas karunianya tersebut Juga karunianya yang lain Sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala Kepada kita semua Dalam firmannya Surat Al-Baqarah Ayat 152 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fadzukuruni adzukurukum Washkuru li wala takfurun Sadaqallahul azim Yang artinya Maka ingatlah kepadaku Niscayah Aku akan mengingatmu Dan bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu ingkar kepadaku Namun ternyata Sebagian besar manusia Tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala Mereka lalai Zalim Bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala Yakni Mengingkari berbagai nikmat Termasuk nikmat sehat Yang dikaryanakan oleh Allah Hanya sebagian kecil saja Dari manusia Yang mau dan mampu Untuk mensyukuri Nikmat-nikmat yang Allah Karuniakan kepadanya Allah Ta'ala Mengabarkannya Kepada kita Dalam firmannya Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 34 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa atakum min kullima sa'altumu Wa anta'ubdu ni'matallah la tahsuhah Innal insana la'balumu kafar Sadaqallahul azim Yang artinya Dan dia Telah memberikan kepadamu Keperluanmu Dan segala apa yang kamu Mohonkan kepadanya Dan jika kamu menghitung Nikmat Allah Tidaklah kamu dapat menghitungnya Sesungguhnya manusia itu Sangat zalim Dan sangat mengingkari nikmat Allah Dalam Al-Quran Surat Sabah Ayat 13 Wa qalilum min aibadiyya syakur Yang artinya Dan sedikit sekali golongan hambaku Yang mau bersyukur Bersyukur kepada Allah Ta'ala Merupakan sebuah kebaikan Atau amal soleh Sedangkan lalai dalam bersyukur Kepada Allah Dalam mengingkari nikmat Allah Merupakan kejahatan Atau amal yang buruk Dan masing-masing darinya Akan mendapat balasan dari Allah Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Faman yamal mithqaladharatin khairairairah Waman yamal mithqaladharatin syairairah Sadaqallahul azim Yang artinya Barang siapa yang mengejakan kebaikan Seberat zarah pun Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Seberat zarah pun Niscaya dia akan melihat balasannya pula Pemirsa TV-mu yang berbahagia Azab dalam ayat tersebut diantaranya adalah Dicabutnya nikmat-nikmat Allah dari mereka Dan Allah menyiksa mereka Karena mereka mengingkarinya Juga terhalang rezekinya Karena dosa-dosa yang dikerjakannya Yakni lalai dan ingkar Akan nikmat yang Allah telah karuniakan Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Imam Ibn Qoyim Rahimahullah Telah menerangkan bahwa Dalam mensyukuri nikmat Allah itu Ada tiga rukun Yang pertama Mengakui dalam batin Menampakan secara nyata Dan menggunakannya Di jalan keridoan penolongnya Dan pemimbingnya Serta pemberinya Yakni Allah Ta'ala Dan apabila dia telah melakukan hal tersebut Berarti dia telah mensyukuri Walau dengan rasa syukur yang terbatas Pemirsa TV-mu yang berbahagia Setelah kita sama-sama mendengarkan Beberapa tausiah tentang syukur ini Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan insya Allah Yang pertama Memahami lebih lanjut Tentang syukur kepada Allah Ta'ala Dengan bertanya kepada orang yang lebih alim dari kita Atau mempelajari Al-Quran serta As-Sunnah Yang kedua Berusaha untuk selalu bersyukur Berbagai nikmat yang telah Allah berikan Khususnya nikmat sehat Yang telah Allah karuniakan kepada kita semua Kemudian yang ketiga Bersyukur dengan pikiran Yakni mengetahui bahwa Sesuatu itu Contohnya kesehatan Adalah sebuah nikmat yang berasal dari Allah Ta'ala Serta kita merendungkannya Dan yang keempat Bersyukur dengan hati Yaitu mengakui Serta menyadari Serta menerima Bahwa berbagai nikmat Yang telah dirasakan Termasuk nikmat sehat Adalah nikmat dari Allah Ta'ala Yang dikaruniakan kepada kita semua Dan merasa cukup dengan nikmat tersebut Dan yang kelima Bersyukur dengan lisan Yakni berzikir dan memuji Allah Serta menyebut-nyebut berbagai nikmat Termasuk nikmat sehat Yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita Tanpa diiringi kesombongan Bahkan Tanpa mengakumi diri sendiri Juga senantiasa mengucapkan terima kasih Kepada sesama kita Yang menjadi sebab datangnya Nikmat yang kita rasakan ini Yang keenam Bersyukur dengan perbuatan Yakni diantaranya Lebih giat dalam menjaga kesehatan diri Keluarga Dan lingkungan sekitar Mengkonsumsi makanan dan minuman Yang halal dan toyibah Dan bergizi tinggi Meninggalkan perilaku-perilaku hidup Yang tidak sehat Dan Menggunakan kesehatan kita Untuk lebih giat lagi Dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir adalah Melakukan sujud syukur Ketika mendapat nikmat yang besar Seperti misalnya Sembuh dari sakit yang berat Atau yang kronis Pemirsa TV-mu yang berbahagia Semoga Tautum kali ini Bisa memberikan manfaat Kepada kita semua Mari kita akhiri dengan Doa kafaratul majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilai Nasrum minallah Wafatuhun karib Wabashirul mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.